Intro Ya masih bersama Jessica Mila disini ya Oke baiklah tadi sudah terbersih sedikit Bukan terbersih tapi terdengar sedikit Vincent ngomong kalau cowok ideal Jessica Mila itu seperti apa Dan malam hari ini kita akan tentukan Jessica kita punya tiga tipe cowok disini Ya ini masing-masing beda ya Identitasnya kita resiakan dulu Silahkan Jessica untuk memberikan pertanyaan demi pertanyaan Dari ketiga cowok nanti Kamu kasih pertanyaan kalau yang gak kamu suka Jawabannya Kamu tunjuk pria mana silahkan pria nanti buka Jadi nanti tersisa terakhir Dialah pria ideal buat Jessica Mila Dan kita telah punya tiga pria misterius disana Ya Tadi katanya awalnya rencananya pake topeng Nah ini pake topeng ini Oh ini topeng Itu topeng Wajah asli Oke Silahkan Jess Kita dari sana pria satu, dua, tiga Jadi tiga yang paling dalam sini ya Jess Aku disini aja ya Iya Kamu kasih pertanyaan semua pria harus menjawab Oke pertanyaan pertama Apa yang kamu lakukan Kalau kamu ngeliat cewe nangis Cewe nangis, oke Cowok satu dulu jawab Yang paling ujung sana Oke kalau gue sih Pasti gue samperin dia Gue peluk dia Terus gue tanya Apa sih yang bikin kamu nangis Ayy Tapi masalahnya cewe itu cewe orang Main peluk-peluk aja Padahal belum jelas Iya main peluk-peluk aja Oke yang kedua Pria kedua Yang di tengah Datang Hapus air matanya dan peluk Oh main peluk-peluk aja ya Cowok jaman sekarang ya Cowok jaman sekarang Oke cowok yang terakhir yang ketiga Ketika cewe nangis Yang akan saya lakukan adalah Menangis lebih kencang Kenapa? Karena Untuk melihat seseorang yang saya sayangi menangis Itu sungguh Menusuk hati saya Wow Bagus ini Gak di peluk ya Silahkan Jessica Minta di peluk Yang pejelas minta di peluk Oh iya iya Dari pertanyaan pertama Kira-kira yang mau kamu eliminasi Pria satu, dua, atau tiga Yang pertanyaan Jawabannya kurang baik menurut kamu Atau gak pas Kayaknya yang kedua deh Yang kedua Yang kedua Maaf sekali Yang kedua silahkan kemari Silahkan kesini dulu pria dua Tapi Yang kita pengen tau Siapakah yang di eliminasi pertama Oleh Jessica Mila Boleh silahkan dibuka topenya Wow Lu sih main peluk peluk aja Ini cowok ideal buat gue nih Padahal Ganteng banget nih orangnya Oke oke Tersisa dua Pria satu dan pria tiga Jessica kasih pertanyaan lagi Oke pertanyaan kedua Apa pendapat kamu Tentang cewek yang nembak cowok duluan Ini Cowok satu Jawab Peluk lagi Zaman sekarang gak apa-apa sih Bebas cewek yang nembak duluan Nasal Yang penting Harus ada statusnya sih Oh Maksudnya statusnya penduduk atau bukan penduduk Bukan bukan Maksudnya jelas statusnya pacar atau enggak gitu loh Kali mau bikin KTP Oke Pria kedua silahkan Ketiga Awalnya sih coba-coba Tapi aku pas nyoba itu rasanya enak sekali Kayak bandar ya Oke lanjut Kalau saya sih gak cocok Karena menurut saya Laki-laki itu diciptakan untuk mencintai dan wanita diciptakan untuk dicintai Makanya laki-laki itu mengorbankan satu rusuknya Untuk diciptakan seorang wanita Ini arahnya kemana sih omongnya Kan neneknya cuma kalau cewek nembak cowok gimana Kenapa bobo rusuk Kalau saya sih dukung Ahok Bukan kan Intinya gak setuju ya Yang ketiga gak setuju Oke Jessica Oke menurut kamu jawabannya yang mana Kalau menurut aku Yang gak oke ya Iya Yang gak oke yang pertama Oh yang pertama Silahkan 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 cowoknya ketiga Dibuka celananya Topengnya Topengnya Oke Iya Ini juga saya suka nih Oke Berarti Tersisa Silahkan dengan cowok ketiga Kita persilakan untuk cowok tiga Meninggalkan ruangan Enggak bukan kan Masih satu lagi pertanyaan Enggak usah langsung aja Berarti ini cowok ideal Oh berarti ini cowok ideal Untuk Jessica Mila Coba Tapi kalau gak setuju Boleh ditukar kalau ya Gitu ya Boleh Ada pilihan lain ya Silahkan Dibuka Identitas Anda Pria ketiga Jepamungkan Silahkan 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 Halo apa kabar Padahal gue jawabnya gak asal loh Gue pengen Soalnya spot 1 enak banget di sofa Enakan sini Tolong interest post 1 Itu tadi gue sengajain loh Hei Maha Arisan disini Duduk dulu Soalnya jawabannya itu Untuk ketiga cowok ini Clio Most Eligible Bachelor 2050 Sebetulnya apa sih ini Apa itu Most Eligible Bachelor Oh ini untuk Jadi kalau misalkan Ini kita coba bareng-bareng aja Kalau majalah Clio kan Seluruh Majalah Clio Betul Di setiap negara juga ada majalah Clio Jadi ini adalah acara Setiap tahun yang dilakukan oleh majalah Clio Untuk mencari Siapa sih yang top 50 bachelor Dan siapa yang pemenangnya 50 untuk Indonesia atau 50 di studio dunia Untuk Indonesia sih Untuk Indonesia dulu Thailand ada di Malaysia ya Oh ini di semua Ada banyak negara ya Dan ini dari Indonesia Selain kalian ada siapa aja Yang masuk lagi di Best TV Apa udah-udah tiga besar Kok gue gak dikasih tau ya Kak ini bachelor itu Yang masih single Yang masih Masih lajang Lu bukan punya pacar Lajang-lajang Kan kalau pacar gak bisa ditulis di KTP ya Pak Oh iya KTP itu Inner Relationship gitu Selain kalian Siapa lagi apa kalian tau Masih banyak sih ada Adi Pati Ada Riza Syahab Ada Morgan Ada Moa Terus Jovialda Lopez Oke Mila kalau menurut kamu Ketiga cowok ini Masuk gak untuk di Most eligible bachelor 2015 Masuk sih Tapi kan aku gak kenal banget Sama tiga-tiga Kenalan dulu Kenalan dong Ini masih Darwin Gepa Mungkas sama Rangga Iya Suka Menurut kalian nih Yang akhirnya bikin kalian Masuk kriteria Kriteria itu apa ya Kriteria Kenapa masih harus ditanya Kenapa masih harus ditanya Lu sombong loh ya Rangga Kenapa masih harus ditanya Lu gak tau Azab bintang tamu sombong loh Ini kan ada 50 peserta Kenapa harus tiga yang disini Bukan maksudnya apakah Memang kalian merasa ganteng Ya Situ kan yang ngomong Aku sih suka Bukan Bukan gue yang ngomong Iya sih Aku bukan tanya ke mereka Kenapa orang-orang ini Memilih Mereka bertiga gitu loh Jadi kalau Dijelasin sama Dari pihak Cleonya sih Katanya Kita sih yang paling ganteng sih Yang paling ganteng Yang paling mendekati Vincent Vincent ya Vincent rompis Vincent Vincent van Gogh Tapi abis itu Jadi dipilihnya By readers choice Jadi dari pembaca Terus juga Dari ratusan Masih berjalan ini votingnya berarti ya Votingnya masih berjalan Sampai tanggal 30 September Dan acara 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 ngati Acara party Parti Cleonya itu Tanggal 1 Oke sel gue tanya Sari Cara ngevotingnya gimana Cara ngevotingnya Cara ngevotingnya Cara ngevotingnya Cara ngevoting Cara votenya ke website-nya Ke www.cleo.co.id Slash bachelors Oke gue tanya satu-satu Sel Menurut lo nominator saingan Yang paling berat Siapa? Ya Buat lo pribadi Buat gue ya Buat gue semua saingan sih Paling gak yakin Paling gak yakin Justru itu biasa mengundang simpati Bener Jujur Gue Biasa kayak gitu Orang gak pede nangis Cerita sedih itu Biasa mengundang simpati Bener Kalau bisa lo nangis sekarang nih Bukan juara satu Jadi juara favorit Gue pas foto Gue pas foto Gue fotonya Beriangan dengan Marcel Darwin Dan adi pati Jadi gue kayak Itu gue tim fore Tapi gue vote lo Tenang aja Terima kasih Lo ganteng Menurut gue ya Oke baiklah Selain kalian ada pria Yang juga pernah mendapatkan Gelarter juga Ini akan dibawakan oleh Hesti Wah lama ini Kalau begini ya Hesti Yusar Yahya Silahkan Ngomong Malah diem aja Hah? Hei yang ngomong sini Oh ya Selamat malam semuanya Senang sekali Saya membawa acara Kesayangan Anda Hesti Yusar Yahya Ya? Malam hari ini Saya akan membawakan Informasi tentang Priater Yang pertama mungkin Cocok lah Untuk pria-pria Yang ada disini ya Nah Cocoknya buat siapa Coba dipikirin ya Pria tertua Oh ya sudah Udah siapa lagi Oke Pria tertua Yaitu ada Li Qingyuan Seorang Berkeluarga negara Al-Cina Meninggal pada Usia yang ke 256 Dan tercatat Sebagai manusia Tertua yang Pernah ada Menurut berbagai sumber Rasio umur Panjangnya Dikarenakan Li Qingyuan Gemar Mengkonsumsi sayuran Dia merupakan Vegetarnya Dan Li juga Dikenal sebagai Seseorang yang memiliki Pikiran yang positif Dan selalu menjaga Suasaan hatinya Agar tetap Baik Itu dia Bu Ada juga Priater in frame Bu Apa itu? Tadi yang bener-bener tirai Cap Tadi comrades Janganون Iya V Udah masuk Si Iqbal Ketiriankan 8 Dia lagi Gini Kalian Tapi udah Dia kencetau Kamu Ngarang Kamu Tidak ada Oke berikutnya adalah pria terberuntung Friends Oke Friends sejak lolos dari sebuah kecelakaan kereta api Yang tergelincir pintu pesawat yang terbuka Dia juga pernah lolos dari tabrakan bus Mobil yang terbakar api Dan dua kecelakaan mobil lainnya Kemudian dia justru memenangkan lotre jutaan dolar Dari sebelumnya dia pernah lolos dari sebuah kecelakaan kereta Tergelincir dari pintu pesawat dan kecelakaan lainnya Tapi keberuntungan selalu ada pada dirinya Tertua, terberuntung, ada terapa lagi bu? Kalau ini terkutuk kan ada terapa lagi? Itu sih informasi dari saya yang dua itu Yang tertertar, ya mungkin diantara pria-pria ini Mungkin ada yang terberuntung untuk mendapatkan saya Oh my God Oh my God Baiklah Untuk demikian Usai sudah informasi dari saya Untuk demikian Kata-katanya belepotan Dengan demikian Dengan demikian Usai sudah informasi dari saya Selamat malam dan sampai jumpa Oke, baiklah Gak lagi benerin ini mirip Jangan dong, gak gitu Apa yang terjadi di layar sih kalau live ini ya? Terjadilah gitu ya Habis ini kita akan ngetes Kalau tadi pria terberuntung Tapi siapakah tamu terberuntung nanti Di Tonight Challenge Setap di Tonight Show Saat aku jumpa diri Terus aku susah Terasa getaran dalam data Mencoba mendekati Otak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!